Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini pake belagu, ngajak-ngajak. Ketinggalan di rumah, Ed. Orang kaya, orang kaya. Gua bayarin hari ini. Tapi saran. Mak, lu. Bang Syed? Ya, udah ada. 20 ribu ya? Iya, Bang. Waduh, makasih ya, Bang. Yang kali lu. Lu gapapa, emang orang kaya begitu suka minumnya apa aja sembarangan. Makasih ya. Bang Bopak, makasih ya. Lu ngomongin aja, lu. Disini, lu ga ada duit, lu ajar nih. Hei, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tihati, Bang, ya. Ya, Bang itu jangan, Bok. Makasih ya, Bang. Kamu ngapain? Ya Allah. Kenapa kamu bawa ayam hati? Itu kan udah jadi bangke. Eh, jangan-jangan. Kamu mau jual ayam tiran ya? Astaghfirullah, Lis. Eh, diem lu, Resti. Ini bukan urusan. Jadi lu diem. Oh, jadi bener, Lis. Kamu jualan ayam tiran yang udah busuk itu? Dosa, Lis. Resti, lu bawel banget sih dari tadi. Kan udah gua bilang, ini bukan urusan lu. Eh, jangan mentang-mentang sekarang warung lu lebih gede daripada warung gua. Terus lu jadi suci kayak begini. Ya Allah, Lis. Istighfar. Perbuatan kami itu dosa, Lis. Dosa. Dosa lu bilang. Hah? Lu tuh udah turunin omset gua tau kan? Omset gua udah drastis turun gede-gede warung lu. Kamu sadar, Lis. Sadar. Mulai sekarang ayam tiran yang udah busuk itu ini kamu buang. Daripada kamu menanggung dosa di belakang hari nanti, Lis. Gua gak peduli gua dosa. Gapapa gua dosa. Yang penting jualan gua laku keras. Gapapa, gua gak perlu modal lagi. Ingat ya. Jangan lu pernah bilang sama orang-orang kalo gua jual ayam tiran. Kalo kamu masih berani jual ayam yang busuk itu, akan saya laporin kamu ke Pak RT. Wah, gua kan kajang lu. Jangan lu. Gapapa. Tidak! 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 Tidak. Masih! Aduh, gimana ya? Aduh, jangan sampai orang-orang tahu kalau gue yang... Gue yang pikirasi begini. Gue mesti acting nih. Eh, Pak Syed. Tolong deh, Pak Syed. Itu si Rasti. Jatuh di jalan. Yah, lo isi di gue. Kenapa? Dekat rumahnya si penjualan ayam itu. Siapa, Pak Yono? Iya, iya, iya. Iya, jatuh di situ. Loh, terus isi gue ke dimana sekarang? Itu makanya saya ke sini. Saya panik banget. Ya Allah. Yaudah dah. Gue susul ini dah. Iya, iya, iya. Esti. Esti, lu kenapa, Esti? Indah, 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 Indah. Esti! Esti! Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat deh. Di tangannya Esti kok ada ayam Tiren? Iya, betul itu. Oh, selama ini dia jualan ayam Tiren? Wah, kacau ini. Enggak, enggak benar semuanya! Itu! Enggak! Enggak! Saya yang bukan menjual ayam Tiren! Pak Syed, jangan bohong deh. Itu udah ada buktinya. Itu di tangannya si Esti kok ada ayam Tiren? Iya, pakai ngeles segala. Enggak, enggak benar itu semuanya. Pak Syed, yang ikhlas ya? Semua yang datangnya dari Allah, pasti akan kembali ke Allah. Tinggal kita yang masih hidup ngedoain agar almarhumah diampuni dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih. Ustadz, kamu kenapa? Gak apa-apa, dok. Oh iya, ngomong-ngomong yang datang ke pemakaman Nyemporesti selain kita gak ada ya? Apa jangan-jangan pada gak mau datang ya? Gara-gara gosip yang soal ayam tiran itu. Iya, sis. Kasiannya. Ini udah pasti masalah ayam tiran itu bikin usahanya juga gak maju. Kan sudah bilang berulang kali, kalo istri saya dan saya gak pernah pake ayam tiran. Istighfar, Pak Said. Jangan terpanjang emosi. Iya, Pak. Mohon maafin kata-kata sista sama Aldo ya, Pak. Eh, Pak. Maaf. Kita udah ngomong kayak gitu. Maaf banget ya, Pak. Walaupun kalian gak percaya, saya gak peduli. Hanya Allah yang tahu. Saya dan istri saya jualan dengan caranya halal. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yaudah, Adam. Ayo kita pergi. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Pengganti sampai mati aku cinta kamu. Oh my God. Asyikat. Acak, acak eh. Acak, acak eh. Acak, acak eh. Acak, acak, acak. Jamuk, jamuk. Uiihih. Aca, acak. Acak, acak eh. Acak, acak. Aco, acak. Tung, ayamnya Njum. Aduh, 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 aduh. Tuh, tuh, tuh. Aduh biarin deh, dia butuh refreshing. Soalnya dari tadi Njum kengkep aja. Ini ayam kiriman dari emaknya Njum di kampung. Katanya dipotong buat Njum itu makan ayam goreng. Tapi masalahnya Njum itu gak tega dan gak bisa potong ayam. Nah, makanya Njum bawa sini minta bantuan Bang Dauz, Pak RT, Bang Bopok untuk potong ayam gitu. Saya sudah potong ayam. Kamu tuh gimana Njum? Orang kreng-kreng ini sudah potong ayam. Lagian saya malah sempat potong ayam. Jum, lagian kenapa gak dibawa aja ke pasar? Tuh. Kedua, masa orang kaya di kampung kucirut potong ayam? Logikanya di mana? Jadi kalau nyuruh tuh suka asal. Aduh, tiga laki-laki di sini masa sih bantuin Njum aja gak mau? Gitu aja. Nih, bukan begitu Jum. Kalau motong ayam itu kan ada doanya. Nah. Ada sesuatunya. Kalau misalnya doa-doa makan kan repot. Ya nanti Allah dimakan. Jangan nangis lah. Kelakuan kayak Riti. Ada apa yang nangis. Ada apa yang udah nangis. Jadinya nangis sih Jum. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Riti. Assalamualaikum Riti. Jum, kenapa aku susah di kulit? Jum, kenapa? Jum, kenapa? Jum, kenapa? Gak mau. Pak Riti sama Bang Bopok malah ngusir-ngusir. Gak mau ngolongin wanita lemah Njum. Gak mau kok. Ini gak mau. Ini anak-anak paling keren. Iya, iya. Gak mau kok. Assalamualaikum Riti. Waalaikumsalam Bang Bopak. Kalo masalah motong ayam. Om Bopak itu ahlinya. Bebek angsa. Om Bopak pernah potong. Jum, tenang aja. Lu kok gitu. Tangan dicubin loh. Gak mau matang. Gak gitu loh. Coba gak mau ngolongin wanita yang lemah. Kau injungin kayak gitu. Saya potongin Jum. Jum, tenang. Mana ayamnya? Jum, tenang. Aku potongin itu kan. Aku potongin itu kan. Kamu sih. Ini gara-gara kamu. Dia kan minta tolong. Kamu gak mau. Saya udah mau tolongin kamu. Tadi aku mau nolongin Jum. Apaan kau bilang. Orang kaya gak mau motongin ayamnya. Gak lah. Gak lah. Gak lah. Gak lah. Gak lah. Kamu tadi bilang gak mau kok. Kapan bilang gak mau. Tadi. Saya mau. Eh. Kamu yang gak mau tadi. Bukan saya kan. Eh, enak aja kamu. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Tuh. Ayamnya yang mana? Ayamnya yang mana? Ayamnya yang mana? Ayamnya yang mana? Aku kasian. Sama Pak Said dan almar rumah istrinya. Kayaknya gak mungkin banget deh. Pok Resti itu pakai ayam tiran. Dia kan tipe orang yang ramah. Bukan tipe orang yang licik. Iya. Masa pakai ayam tiran sih? Ayamnya juga enak kok. Mungkin ini ujian. Buat Pak Said dan almar rumah pok Resti. Insya Allah. Kalau dihadapi dengan hati yang ikhlas. Kebenaran akan terungkap. Tolong. Tolong. Kenapa sis? Sista kamu kenapa? Barusan. Aku dengar suara seseorang. Hah? Kayak suaranya pok Resti. Ya ampun. Sista. Aku gak dengar apa-apa kok. Kamu jangan menakutin aku. Denny kan mesti sekitar kuburan. Ini memang bener kok. Iya sama. Aku juga gak dengar. Kamu salah dengar kali sis. Tapi emang bener dong. Barusan aku dengar banget suaranya. Kamu salah dengar kali sista. Jadi udah sekarang kita pulang yuk. Baiklah. Ayamnya banyak nih. Ya kan? Ayam tiran makin banyak. Dan kayaknya si Pak Yono juga banyak tuh. Ayamnya yang mati. Baguslah. Biar tambah penyakitan aja terus. Jadi kan gue gak perlu nama-nama modal buat ayam ini. Lama-lama tuh. Jualannya si Resti. Bisa kegeseran sama gue. Ulis. Emang bener malam itu kamu liat si Resti. Ngambil ayam tiran ditumpukan sampah. Kamu gak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain kan? Tante ini apa-apaan sih? Malah nudur keponakan yang berbuat yang merugikan orang lain segala lagi. Eh nanti inget lah. Tante itu cuma numpang di rumah aku. Dan yang ngasih makan tante tuh juga aku. Udah deh. Jangan kebanyakan protes dan kebanyakan ngoceh. Sekarang tante cuci nih ayam. Rapi nih ayam. Ya. Kalau emang tante gak mau silahkan pergi ke sini. Ya udah. Oh ya. Jangan lupa. Yang bersih. Bulu-bulunya jangan sampai tuh. Ketinggalan ya. Yang mau enaknya aja. Cuma ngelayani pelayan doang. Enak banget. Pokoknya ini motong-motong cuci semua sekarang tante juga harus ngerjain. Astagfirullahaladzim. 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 Tante. Teruskanlah perjuanganmu. Sebenarnya hati. Oh. Kok mati sih? Tan. 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 Rasti! Tante! 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 Kenapa kamu terkereak? Tante! Tante! Tante tolongin Tante. Itu ada setan Rasti. Ada apa sih? Ada setan Rasti. Ada setan Rasti. Tante Rasti. Tante tolongin. Tante gak liat apa-apa. Tante Rasti? Ngapain kamu? Gak tau. Wah! Udah lah. Aku mau kewarung aja. Aku mau kewarung aja. Aku sepi banget ya, padahal kemarin-kemarin rame, sebentar lagi pada dateng kali ya. Lilis, 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 Lilis. Ini api bisa nyala sendiri. Aduh, aduh, panas. Aduh. Kok kayak bau bangke ya? Padahal ayam udah dimasukin kulkas. Bulu juga udah dibuang. Aduh. Kamu kenapa, Lilis? Aduh, tante. Ini pipi aku kena minyak. Aduh, sakit banget. Minta obat tuh, minta obat. Cepetan. Astagfirullah. Bentar ya. Tante ambilin salah. Uuu, buat. Nih, nih, nih. Cepet obatin. Aduh. Aduh. Kamu kok bisa kena minyak panas begini? Aduh. Gak tau. Aduh, gak tau. Udah jam banyak nanya, dia obatin aja. Aduh. Pelan-pelan, dong. Pelan-pelan, tante. Iya, ini pelan-pelan. Aduh, kenapa sih muka gue jadi kayak gini? Aduh. Gue jadi gak penceg lagi. Sempel. Akhirnya gue bingung deh. Kok bisa ya ayam nyemplung sendiri? Tangan. Aduh. Gaguh gue. Jangan gaguh gue. Tolong! Saya minta ayam gepreknya dua ya. Iya, Pak. Sama, mau es tanknya dua. Mas Adam, Mbak Kania, makasih banyak ya. Masih mau mampir ke warna geprek saya. Sama-sama, Pak. Pak Said itu tenang aja. Saya semakannya percaya. Kalau Pak Said sama Pak Resti gak pakai ayam tiren. Lagian ayam gepreknya pora itu kan enak banget. Masih seger, fresh. Iya, Pak. Kapan dibuat ya, Pak? Waduh. Masih ada pembeli ya. Mas Adam. Pak Said, ngapain sih masih jualan aja, Pak? Kalau udah sepi juga gak laku. Kasian nanti Pak Said. Buang tenaja. Sama buang modal juga. Mendingan Pak Said duduk di rumah gak usah jualan ayam geprek lagi. Lagian kalau mau jualan itu yang halal, Pak. Kayak saya nih. Ngotong ayam sendiri. Ayamnya juga fresh gitu kalau mau jualan. Jangan bohong-boongin. Mas Adam. Mas Adam. Mas Adam. Gak usah makan di sini. Nanti penyakitan loh. Mendingan di warung saya. Lebih rapih. Bersih. Kualitasnya terjamin. Yaudah deh kalau gitu Lilis yang cantik dan kece ini mau pergi dulu ya. Bye. Hai. Astagfirullahaladzim. Adam. Mbak Lilis kok tega banget sih ngomong gitu. Pak Said udah. Gak apa-apa. Gak apa-apa Mas Adam. Yang penting saya gak ngelakukan apa yang dituduhkan Lilis. Hanya Allah yang tahu. Sekarang saya mau makan dulu. Mana nih? Siapin dulu nih Pak Said. Tuh kan rame lagi warung gue. Untung si Resti udah meninggal. Dan untungnya lagi warga percaya kalau dia yang pakai ayam tirin itu. Liz, Tante masuk dulu ya. Gak enak badan mual terus. Apaan sih Tante? Tante gak ngeliat apa itu di belakang tuh. Banyak banget pelanggan. Masa mau istirahat. Udah nanti aja istirahatnya. Dam tapi beneran loh Dam. Itu tuh ayamnya enak banget. Aku tuh sampe gak percaya deh. Kalau itu ayamnya ayam tirin. Mbak. Makanan saya mana ya? Kok lama banget sih? Gue udah lapan nih. Oh iya iya iya. Tunggu sebentar. Sori-sori. Tuh kan. Liat kan. Pelanggan udah marah. Cepetan ambilin makan. Cepetan jangan sakit lama. Cepet, cepet. Gimana sih Mbak? Saya mesin makanan itu buat dimakan. Malah dijatuhkan ke bawah. Maaf ya Mbak ya. Maaf. Mbak jangan marah-marah dulu. Gini aja. Makanan ini saya gratis-in ya. Pokoknya Mbak, pokoknya makanan di sini gratis. Layanannya jelek banget sih. Saya gak jadi pesen deh. Jangan, jangan, jangan. Jangan pergi. Udah duduk dulu. Saya gratis Mbak mau makan berapa. Sepiring dua piring. Gak apa-apa buat Mbak. Yah. Gimana sih? Gak pecut bahkan kerjanya. Malu-maluin tau gak? Tak pernah gak tuh bisa plak bu. Tante gak sengaja, Liz. Gak sengaja gak sengaja. Itu minggu atasannya. Udah cepet ambil itu makanan. Terus tante istirahatan. Tante istirahat. Tante istirahat. Tante istirahat. Tante istirahat. Tante istirahat. Astagfirullahaladzim. Kesian ya. Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Bu Yuni Ibu kayaknya Lagi kurang sehat ya Mau kita anterin ke dokter Iya mbak, mendingan dibawa ke dokter Nanti kalau nggak takutnya mungkin kenapa-kenapa Nggak apa-apa kok Silahkan duduk mbak mas Iya Silahkan mbak Tuh kan mbak Nggak apa-apa kok Saya juga heran selama ini saya nggak pernah sakit Mungkin karena Karena apa bu Nggak, mungkin karena warung kemarin lagi rame Jadi mungkin kecapean Maklumlah faktor umur Mbak Mbak Kamu ngerasa nggak sih ada bau-bau bangke gitu? Nyium nggak sih? Iya aku juga nyium Dari mana ya? Oh, maaf mbak mas Tadi malam itu saya lagi Apa? Matiin tikus Saya lupa buang bangkenya Oh gitu Kirain apa mbak? Saya maaf loh Bukannya saya ngusir Tapi saya mau isi rahat dulu Boleh ya? Ya udah kalau gitu Kami nungisi dulu ya bu Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Maafkan saya harus berbohong Ini dia pesenannya Ini yang pedas Makasih po Ya Ih kok ada belatungnya si ayamnya Wah jangan-jangan nih ayam tiran nih Tau nih Buang aja tuh Yuk nggak usah makan disini aja Ayo Ya pergi Eh Eh jangan pergi Eh bayang dulu Sembarangan lu bilang itu ayam tiran Wah bayang Wah lu bikin gua rugi Haduh Bisa ketawa sih Lilis Lilis Semakin Ah Gratih 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 Jangan deket-deket kamu Pergi Pergi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalian Ada apa ya? Kita mau makan disini pak Beneran Kalian nggak percaya Kalau saya dan isi saya nggak pake am tiran? Oh tenang Buktinya sampai sekarang saya masih sehat dan nggak sakit Ya kan? Iya pak Lagian Ayam disini tuh enak Empuk lagi Gini-gini ya pak Lidah saya itu bisa bedain Mana makanan yang enak Mana makanan yang nggak enak Jadi Saya yakin Kalau di warung geprek ini Gak pake ayam tiran Makasih ya Nah biar semua orang udah tau Nanti saya promosiin Boleh pak Ayo ayo semuanya pada makanan disini Ayo ayo Disini makanannya enak banget Disini halal makanannya Iya dan barokah ayo Bu Yuni Habis dari mana? Ini dari depan Habis beli bumbu untuk sambal Pergi 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 Astagfirullahaladzim Itu kan suara lilis Kayaknya dengan beres Kita bantu yuk Yuk Ayo 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 Pergi kamu Pergi Pergi Jangan dekatin saya Pergi Palang Pergi Lis Lis Kamu kenapa lis? Tentu Tolong aku dah Ya Allah Mbak Mbak Nggak tau sis Alhamdulillah Mbak Tanta Tadi Ada yang menjara-jara aku Dia selalu menjara-jara aku Tanta Aku tidak menjara-jara sama aku Sis 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 tak Kamu kenapa? Sis Dok Barusan aku dapat penglihatan Ternyata selama ini pakai ayam tiran itu mbak lilis Dan Dan dia juga udah fitnam Porresti Dia juga yang menyebabkan Porresti meninggal dong Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi selama ini yang membintas saya Dan izin saya kamu Lis Saya akan menutup kamu Pagi 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 Liss Pagi 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 Jangan kagut saya lagi Lis Istiapkan Si perdisanya Ya Allah Ya Allah Liss 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 Bangun Liss 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 Halo Mas Adam Assalamualaikum 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 Ada apa ini? Amal rumah udah dimadikan? Tadinya maunya gitu Mas Adam Tapi Baunya itu bikin mual Bau banget Astagfirullahaladzim Mas Adam, Pak Ustadz Tolong Lilis Saya tahu Lilis banyak salah Saya mohon Tolong Lilis supaya dia bisa cepat dimandikan dan makamkan Insya Allah Ibu-ibu Aneh ingetin sekali lagi ya Kita sebagai muslim dan muslimah Wajib saling tolong menolong Ibu-ibu muslim kan? Iya, iya Pak Ustadz Kalau iya Aneh mohon keikhlasannya Untuk memandikan jenazah almar rumah Biar saya bantu Pak Ustadz Tapi tahan baunya ya Tanto, sister Kania Kalian juga harus di kelas ya Ini berkah juga buat kita semua kok Eh Iya ada Iya ada Sabar Iya Mbak, mbak Bu Tolong mandiin jenazah Lilis ya Iya bu Kania Ayo Kania Ini tanggung jawab kita Kita harus mandiin jenazahnya ya Ayo bantu tante Aduh tante Ayo Kania Ayo Ayo Ibu 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 Dukung gitu sih Ibu Biarin saya aja yang mandiin Sama Kania ya ibu ya Iya Makasih ibu Iya iya ibu Ayo saya La ilaha illallah 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 Ustadz Kok bau ya Jena aja nya Gimana ya pa osadz Mas Udah gapapa mas Ayo dibawa lagi mas Pausat Itu pasti balasan dari Allah Karena dia seorang tukang fitnah Dia sudah memfitnah Polresti Dan dia juga sudah menyebabkan Polresti meninggal Astagfirullahaladzim Sista Aneh ingetin sekali lagi ya Di dalam Islam itu kita tidak diajarkan menyimpan rasa dendam Apalagi sama orang yang sudah meninggal Kita diajarkan maafin siapapun Agar mendapat berkah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Pak Ustaz Udah Mas? Ayo kita lanjutkan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah 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 Kenapa tadi banyak kotoran ayam ya? Pas mau dimakamin Iya nih Aneh banget Padahal dari tadi gak ada ayam yang lewat disini Astagfirullahaladzim Tenang ya Aneh minta Inti semua tenang Dengar Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kepada orang yang udah gak ada Bersihin aja dulu Yang ikhlas Ini semua sudah kehendak Allah Iya Jadi bagi para pelayat yang udah datang ke pemakaman ini Aneh mohon doakan almarhumah lilis Agar diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin ya Allah Ya Allah Mudah kalah pemakaman lilis ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Kasian banget ya almarhumah mbak lilis Dari tadi halangan buat pemakamannya tuh gak berhenti-berhenti Mungkin ini balasan dari Allah Allah murkah sama almarhumah mbak lilis Yaudah dam Kalau gitu kita doakan agar dosa-dosa almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini as'aluka bihaqi Muhammadin wa ali Muhammadin Amin An la tuziba adihil mayitati Amin Rabbana atina fid dunya hasanah Amin Wa fil akhirati hasanah Amin Wa kina adha banar Al-Fatiha 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 Yaudah dam Ayo kita pulang Ayo bos dat Aduh ayam gepreknya enak banget pak Said Dari kemarin tuh sebenernya pengen makan disini Cuman gak sempet-sempet Adam kemarin ngajakin Eh gak taunya ada pengajian Alhamdulillah Kalau empreknya enak ya bu Oh iya buat mas Adam Saya ucapkan terima kasih banyak ya Udah pelanggan Sitiya disini Dan buat Aldo juga Saya ucapkan terima kasih juga Karena udah mengukap semua kebenaran disini Alhamdulillah pak Said Ini semua berkat bantuan Allah Ya kita bisa petik ya Dari semua kejadian Pak Said Almarhumah istri Dan almarhumah lilist Yang namanya fitnah Itu dilarang sama Allah Yang penting adalah Fitnah itu tidak baik Tidak boleh berperasangka buruk sama orang Betul ma Fitnah dan berperasangka buruk Bisa menghapus amalan-amalan baik kita selama hidup Mudah-mudahan kita semua dijauhkan Dari yang namanya fitnah Amin Sedih sekali malam ini Aku duduk sendiri Apa lo? Apa lo? Duaan? Ada diam begitu lo? Wow Masih dryin bibir lo pada ya? Wuhuhuhu Kenapa? Tuh bang Garis butih Kalau tadi dipos dia ngomong Ayamnya beli Tidak mungkin Jumara Pasti dia seneng Ayamnya ketemu Hei pegul Yang salah lo Tidak usah Yang salah Dua yang salah Duit tuh duit dia Tuh duit gua Tapi lo yang menguasain Iya tuh Apa yang beli saya bang? Eh tapi duitnya duit siapa? Tidak Eh lo udah salah Ngotot aja lo Udah jelas pake duit gua Harusnya Juminten itu perhatiannya sama gue Bukan sama lo Tapi yang beli ayamnya siapa? Wah ngajak ribut lo Eh 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 buluk Yang salah lo juga Kok bisa? Kenapa lo mau ngasih duit dia? Coba kalau lo gak kasih Dia gak mau beli ayam Ah udah gue males banget Pagi Pagi sana Lihatin tuh bang Kalau poti marah Lu mau ngapain? Hah? Lu juga pergi lo Muka lo asem begini Bikin sial Muset mau nendang Mau nendang Muset sih lo Bikin apa kesitu? Apa gue dagang kesini? Patis nam ceritanya lo Mulut aja lo dimaju-majuin Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah markete Gopak Dari mana nih mister? Oh kegiatan orang kaya ya Keliling-keliling kampung Orang kaya tuh golop Ya kan? Beli tanah Masa keliling Itu dilalui semua Daripada situ Dari tadi cemberut Marah-marah Gak jelas Kaya kagak Ini tadi tuh dua tuh Si begulah masih buluk Ya kan? Rebutan sama juminten Rebutan juminten begitu Lagi biarin aja deh jatuh cinta Ngapain sih itu yang repot? Ya makanya saya usir Jangan diusir dong Kasihan ya Kamu apa disini? Oh no pada marahan berdua Masa ngadiri yang pada bener Kamu kan paling tua Harusnya kasih baikan Jangan ada kerimutan Siapa yang paling tua? Siapa yang paling tua? Eh Paling tua tuh lo Pohon sengon Amat lu Tuhan lo Pohon sengon aja udah dipindah tempat Udah ditebang Ini kalimatnya kok Arahnya kok masalah umur Gak mesti ya Orang kecil tuh paling mudanya Iya Keseinggung teh Ngapain maksudnya Hah? Saya gak terima aja Kalau dibilang Kau jangan suka ngacong-ngacong Ngomong begitu Nangis Nangis Iya jangan suka ngeselin Kamu jajan aja dari aku kok Sombong banget Jajan dari kamu Lu emang betul Kamu disini aja belum bayar-bayar Jajan dari kamu Lu aku transfer Kapan? Belum ya? Ya kan besok aku transfer Teg Ini kan lagi beredar nih Yang katanya Ayam Tiren tuh Dibikin ayam geprek Mantusan murah ya Itu warga padahal Sasma tuh Yang kita makan itu? Itu yang enak gitu Iya Yang aku makan beda Yang kamu gak bayar Aku yang bayar Yang kamu makan sambal Ya sudah deh Jangan cerita ini Tentang vlognya suara dulu Begitulah bunyinya Suara kete Gak golokan tiah Tiren atau tiren Bang Bopak makan Bang Bopak Boleh gak kalau tananya nggotong makan Kita nyanyi aja Boleh ya? Wah iya lagu yang enak Biar setannya lari ke botol Lagu apa Pak? Lagu titik sandora us Biar masuk ke botol Oke Ada suatu Antara kita Yang tak dapat Ini bukan masuk botol Masuk mana? Yang ada nih Masuk kamar tidur Itu lagu Jorok lagi nih Lagu ini lo Pak Ada hantu Ada hantu Biar hantunya joget Nyanyi Mulai Cocokin dulu ya Ada hantu Di belakang kita Bikin orang takut saja Caru Lain alam Lain dunia Lain dunia Di jauhkan Surah Cepat deh Aho... Hantu Lain dunia Dijauhkan Tawalan Selamat menikmati.